Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan D.C. Baliung halo guys apa kabar udah lama nih tidak upload video ya oke untuk kali ini saya akan sharing ya dan akan ngobrol-ngobrol aja untuk hari ini jadi saya akan curhat-curhat aja tentang menjadi seorang ibu menyusui ya dimana alhamdulillah selama ini saya menjadi ibu menyusui itu alhamdulillah udah 3 bulan ya jadi dede bayinya itu sekarang udah usia 3 bulan jadi suka dukanya itu banyak banget ya jadi sukanya itu kita bangga menjadi seorang ibu menjadi seorang ibu menyusui bangga banget karena kita bisa menyusui secara alami ya tidak dibantu dengan formula kayak gitu jadi itu sangat sangat membahagiakan bagi seorang ibu menyusui kayak gitu ya dukanya mungkin kita banyak banyak bagadang banyak waktu yang tertinggal untuk istirahat kayak gitu ya terus pokoknya banyak waktu untuk santai-santai itu banyak banget yang benar-benar untuk quality time itu gak ada lah gak ada waktu kayak gitu ya jadi itulah mungkin dokanya sebagai ibu menyusui tetapi kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita nikmat yang harus kita syukuri kayak gitu ya apalagi kita menjadi seorang ibu menyusui nah disini kemarin kemarin sempat minggu kemarin saya sempat mengalami apa mungkin stres capek kecapean karena dari rumah ke toko itu kan setiap hari ya jadi mungkin saya capek untuk mengejar waktunya karena berangkat ke toko itu kita apa saya itu harus bareng sama suami karena kalau jalan kaki itu lumayan jauh jadi kan suami mau kerja nih pagi-pagi mau ke sekolah jam 7 itu minima telat jam 7 lah harus berangkat jadi bangun itu harus benar-benar sebelum subuh itu harus bangun kita harus beres-beres terus kita sholat kita beres-beres lagi kita masak siapin sarapan buat anak sekolah buat suami juga ya nah dari situ kita udah beres semuanya kita mandi kita beresin dede bayi untuk kita pergi ke warung jadi mungkin disitulah mungkin saya sedikit kecapean sedikit stres sedikit pokoknya semuanya lah pokoknya ya jadi nah disitu kemarin sempat kaget juga karena asik saya itu sampai kering gitu ya loh kata saya ini kenapa ya kok bisa kering asik saya padahal asik saya itu sangat subur dan dede bayinya juga pokoknya sangat menikmati asik saya karena kesuburan asik saya itu kayak gitu ya saya sering mengkonsumsi buah-buahan ataupun misalkan sayuran yang berprotein yang ada vitaminnya pokoknya lengkap ya buat dibuat menyusui tetapi kemarin saya kaget karena asik saya itu tiba-tiba mengerin nah jadi mungkin faktornya dari situ tadi yang saya ceritakan di awal jadi saya itu apa kecapean stres jadi kurang tidur pokoknya semuanya itu bisa menjadi faktor dari keringnya asik saya sendiri kayak gitu ya jadi alhamdulillah untuk sekarang saya mencoba untuk membawa apa ya santai dibawa santai dibawa happy aja gitu ya mencoba untuk tidak stres untuk semua pekerjaan yang saya lakukan apa susah sebenarnya gitu kan menjadi ibu rumah tangga menjadi ibu menyusui malamnya kita begadang kayak gini pasti kan semua ibu menyusui itu merasakan hal yang sama gitu capek kita capek pikiran capek semuanya kayak gitu ya jadi dimaklumlah untuk ke situ kayak gitu ya sama suami juga jadi di situ alhamdulillah setelah seminggu saya memperbaiki asis saya terus kemarin juga sempat apa dede bayi sempat dikasih formula ya sempat dikasih formula semingguan alhamdulillah dia langsung mau karena saya kasihan dia rewel kurang asih dia kurang minum kayak gitu ya terus makanya dari situ saya udahlah kasih formula aja sementara kayak gitu sementara asih saya yang alami banyak lagi dan alhamdulillah setelah saya ambil semuanya ambil happy pokoknya tidak boleh stres diusahakan tidur awal gitu ya istirahat alhamdulillah untuk sekarang asih saya udah normal kembali dan subur kembali tajanya sih saya mikir apakah ini efek dari KB apakah ini efek dari mana ternyata kecapean jadi pasti semua ibu menyusui itu mengalami hal yang sama kecapean kurang tidur jadi timbulnya kita stres capek kayak gitu ya jadi asih itu bisa berkurang jadi pesannya buat ibu-ibu menyusui kita happy 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 karena kita bisa menyusui secara alami kita harus happy kita harus bangga menjadi ibu menyusui hilangkan rasa capek hilangkan rasa stresnya usahakan sebisa mungkin karena yang saya alami kemarin seperti itu bisa mengering dengan drastis asih padahal asih sangat subur sekali pesannya itu aja ya buat ibu-ibu menyusui semangat buat ibu-ibu menyusui jadi kita itu harus selain ibadah pokoknya menjadi ibu menyusui itu sangatlah luar biasa semangat buat semuanya terima kasih selalu mendukung channelnya Ria Cibaliung jadi terima kasih supportnya terima kasih doanya dari saya semenjak hamil sampai sekarang dede bayinya udah keluar dan sekarang Alhamdulillah dede bayinya udah usia 3 bulan dan mau jalan 4 bulan terima kasih mungkin itu aja sharing dan curhatan ibu menyusui untuk kali ini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah